Pemusnahan barang bukti 301 kg ganja siap edar dilakukan di alaman kantor BNNP Banten. Ganja kering didapat dari pelaku AS warga Lampung yang dibawa dari Aceh menuju Tanggerang, pelaku pun berhasil ditangkap di pelabuhan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Pemusnahan pun dilakukan dengan cara dibakar. Keberhasilan pengungkapan kasus narkotika jenis ganja ini pun merupakan hasil kerjasama BNNP Banten dan Polda Banten, serta Bia Cukai dalam membongkar peredaran narkotika di jalur laut. Kalau Banten kita masih tempat transit ya, tapi ada beberapa tempat di sini, jadi Tanggerang itu menjadi tempat-tempat yang menjadi perhatian kita, khususnya untuk penggunaan. Dan juga pengedaran dalam bandar-bandar jaringan di sini cukup ada link-nya dengan yang di luar, jadi kita sudah kerjasamakan.